Pemirsa Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana, Surya Nagara memimpin langsung pengawalan dan pengamanan jalan yang aksi unjuk rasa buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kota Cimahi, Rabu Pagi. Rusdi mengajak anggotanya untuk berlari sejauh 3 km mengamankan arus selintas dari kendaraan konvoy para buruh yang akan menuju ke kantor Gubernur Jawa Barat di kota Pandung. Beginilah aksi Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana, Surya Nagara saat melakukan pengawalan dan pengamanan aksi buruh pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di kota Cimahi, Rabu Pagi. Rusdi bersama anggotanya rela berlari untuk mengamankan arus kendaraan dari barisan konvoy buruh yang akan menuju ke kantor Gubernur Jawa Barat di kota Bandung. Aksinya tersebut dimulai dari PT KHTX di Gempol Sari hingga persimpangan pertigaan melong Cimahi atau sejauh 3 km. Sementara buruh yang mengikuti konvoy, berjumlah kurang lebih 800 orang yang didominasi buruh perempuan dengan mengendarai kendaraan roda dua. Kapolres Cimahi AKBP Rusdi Pramana, Surya Nagara mengatakan untuk mengamankan dan mengawal jalannya aksi para buruh, pihaknya total menunjukkan 500 personil yang disebar di delapan titik di kota Cimahi. Menurut Rusdi, aksi buruh tahun ini cenderung lebih kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada delapan titik kumpul, masing-masing itu dikumpul kurang lebih sekitar 30 sampai 50 orang yang berangkat. Kami telah menyiapkan pengamanan, banyak kurang lebih 560 personil. Kemudian kami kawal, kami kawal, kami amankan. Kaum buruh perempuan kasbi kota Cimahi bersama mahasiswa dari GMNI ini sempat melakukan orasi di depan salah satu pabrik di kota Cimahi, lalu dilanjutkan konvoy untuk berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung. Mereka akan menyampaikan tututannya kepada pemerintah dalam peringatan May Day tahun ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV